terlebih dahulu karena kita akan mendengarkan terlebih dahulu konferensi pers yang akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Nah, Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6 persen, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan. Sudah-sudah sekalian, kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangan terus perbaikan kejahteraan mereka dan tadi juga dihadapan pimpinan buruh perwakilan, saya juga menyampaikan bahwa program-program kami termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil, juga kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak. Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp15.000, tapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Kalau rata-rata keluarga, keluarga golongan yang berada dalam keadaan katakanlah di desil-desil bawah itu, kita perkirakan anaknya rata-rata Rp3.000-4.000 berarti setiap keluarga bisa menerima minimal rata-rata bisa Rp30.000 per hari. Ini kalau satu bulan ini bisa Rp2,7 juta. Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan Bansos dan pendidikan sosial lainnya, termasuk PKH ya, dan bantuan-bantuan lainnya, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh, saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini. Tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat yang datang. Saya kira sementara itu, keterangan saya, dan mungkin kalau ada keterangan lebih rinci, mungkin nanti akan kita sampaikan. Mungkin tidak ada penanya-jawab pada saat ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih.